Masih dalam keadaan berikut, tapi dia sudah mulai live looping. Minggu lalu saya sudah bahas tentang basic live looping menggunakan Ableton Live, dan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang bisa mempermudah live performance kita. Saya akan mulai bahas dari global quantization. Saya nggak akan pakai bahasa yang terlalu teknis, terus sederhananya cuma bagaimana si Ableton akan merapihkan performance kita pada saat kita launch clip-nya. Ketika kita tidak mengubah default setting dari Ableton pada sistem preferences, Ableton akan set 1 bar sebagai global quantization-nya. Bisa dilihat di sebelah kiri atas yang bertuliskan 1 bar, di sini bisa kita klik kemudian kita ubah atau kita sesuaikan dengan permainan kita. Tapi saya akan contohkan yang 1 bar dulu. Di sini saya akan buka clip-nya supaya bisa dilihat. Kemudian anggaplah saat klip ini play, saya akan menambahkan bunyi drum atau launch clip drum pada bar ke-9. Artinya, kita punya space atau punya ruang untuk menekan klip-nya di bar ke-8 atau 1 bar sebelumnya. Misalnya seperti ini. kita tekan di bar ke-8 sebelum dia mulai masuk ke bar ke-9. Maka sekarang klip-nya akan sinkron rapi. Lalu misalnya contoh satu lagi, misalnya saya set 2 bar. Sini saya buka lagi. Artinya, permainan kita harus berubah. Karena di kita set 2 bar, maka kita tekannya harus di bar ke-7. Sebenarnya mainnya nggak perlu presisi. kita bisa main di sini. Di sini. Atau di sebelahnya, di sini. Selama dia belum masuk ke bar ke-8. Ya bisa dilihat, drumnya masuk di bar ke-9. Jadi meskipun kita tekannya itu di sini, maka Ableton akan menghitung 1 bar itu di bar ke-8 dan 1 bar berikutnya itu di bar ke-9. Setelah memahami global quantization, kita tinggal set global quantization-nya sesuai dengan style performance kita. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang launch mode. Jadi sederhananya cuman bagaimana Ableton merespon pada saat klip-nya kita tekan. Menu launch mode ini ada di dalam klip. Jadi kita view dulu klip-nya. Kita klik 2 kali klip-nya. Spesifik ya. Klip yang mana ingin kita ubah launch mode-nya. Kemudian menu-nya ada di bawah kiri. Sini ada launch mode. Jika menu ini belum ada, silahkan klik icon yang bergambar L ini untuk memunculkan menu launch-nya. Kemudian untuk mode-nya ada 4. Yang pertama itu trigger yang dipilihkan di Ableton kalau kita nggak ubah di sistem preferences-nya ya. Kita bisa play. Setiap kita tekan, ya dia akan ngulang play gitu aja. Nggak ada yang spesial dari sini. Kalau yang menu lainnya, misalnya gate, dia akan play ketika kita tekan aja. Kalau kita lepas, dia akan berhenti. Kemudian toggle. Toggle ini kayak switch on-off. Kita tekan untuk aktifkan. Kita tekan lagi untuk non-aktifkan. Tapi apapun klipnya, atau apapun mode-nya, kolom yang kosong, tetap aja untuk stop. Dan kalau record arm-nya aktif, ya untuk merekam. Selanjutnya adalah repeat. Tinggal diartikan aja, repeat berarti ulang. Dia akan mengulang sesuai dengan quantization-nya. Misalnya di sini, tulisannya adalah global, berarti dia mengikuti global quantization yang di atas, satu bar. Artinya setelah satu bar, dia akan ngulang. Pada saat klipnya kita tahan ya. Kalau kita lepas, dia akan ke play seperti biasa. Maka hal ini biasanya untuk yang lebih menarik lah. Misalnya seperdelapan. Kalau misalnya kalian suka main yang DJ style gitu. Untuk melakukan ya efek-efek unik seperti itu. Launch mode ini bisa kita gunakan agar live performance kita jadi lebih menarik. Dan juga launch mode ini bisa di set per klip secara spesifik. Jadi kita bisa memberikan mode yang berbeda pada setiap klipnya. Selanjutnya adalah follow action. Jadi follow action ini hanya semacam perintah tambahan setelah kita launch klipnya. Kita bisa memerintahkan klipnya untuk stop, untuk play klip lain, dan sebagainya. Untuk klip follow action masih di menu yang sama, di menu launch yang tadi. Di sebelah kiri. Kita bisa pilih di sini. Ada banyak yang bisa dipilih. Saya akan contohkan salah satu aja. Stop. Artinya dia akan stop. Tapi kapan dia akan stop, itu kita tentukan dengan mengubah angka-angka yang ada di atasnya. Di sini saya set 4. Kolom pertama ini artinya bar. Satu kolom berikutnya adalah beat. Satu kolom berikutnya lagi yang di sebelah kanan, ini adalah 16 note atau note 1 per 16. Kalau kita set 4 bar, maka setelah dia play atau setelah dia launch, 4 bar, dia akan stop. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya di sini, kalian penasaran, diubah misalnya isi 1, maka 4 bar lewat 1, dia akan stop. Kira-kira gitu. Kalau misalnya masih penasaran juga, sebelahnya diisi jadi 1, maka di sini, lewat dikit, dia akan berhenti. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya akan sarankan untuk tetap membuatnya presisi, misalnya 4 bar, 8 bar, 2 bar, seperti itu. Hal yang di bawahnya ini, ketika angkanya 1, atau lebih dari 0, maka aktif. Kalau misalnya 0, dia nggak aktif. Kira-kira seperti itu. Kalau penasaran kolom di sebelahnya, ini lebih eksperimental, kita punya kemungkinan satu lagi, untuk follow action. Misalnya saya pilih satunya jadi next, kemudian ini saya isi 1, artinya aktif ya, lebih dari 1, berapapun angkanya, pokoknya dia aktif. Dia akan 50-50, karena kemungkinannya sama. Ini tuh change sebenarnya, kemungkinan untuk dia, tertrigger follow action-nya. Saya akan play. Sekarang dia akan play, next clip bawahnya. Kita juga bisa play. Dia masih play yang bawahnya. Kita play lagi. Sekarang dia akan stop. Jadi kayak semacam random gitu lah. Kalau kalian ingin, oh lebih baik. Next clip lebih sering deh, tinggal diisi seperti ini aja. Tapi saya nggak menyarankan, untuk live performance, karena kalau random, susah juga ngontrolnya menurut saya. Dengan memanfaatkan klip follow action ini, maka konsentrasi kita bisa sedikit berkurang, tentang klip mana yang akan kita launch selanjutnya. Karena follow action ini bisa kita set, sebelum melakukan live performance. Selanjutnya tentang record quantization. Kalau global quantization ini tentang klipnya, yang pertama tadi kita bahas, kali ini tentang merapihkan note yang kita mainkan. Bisa kita aktifkan dengan edit, kemudian tinggal pilih di sini. Di sini saya set ke 1 per 8, karena memang saya biasa nge-set ke 1 per 8, walaupun seharusnya disesuaikan dengan note yang kita mainkan. Setelah kita set record quantization-nya, maka tinggal kita cobain aja. Di sini saya akan hidupkan metronom dulu, kemudian saya akan contohkan di klip ini aja. saya delete note-nya, lalu saya rekam. Kalau diperhatikan, di sini note saya sempurna di grid. Jadi secara otomatis, performance kita akan di-quantize oleh Ableton. Tapi note-nya ya, bukan klipnya. Kalau klipnya mengikuti global quantization. Dengan mengaktifkan record quantization sebelum melakukan live performance, maka pada saat live performance, kita nggak perlu meng-quantize note-nya secara manual pada setiap klip yang kita rekam. Jadi live performance kita akan lebih mudah tentunya. Selanjutnya adalah menggunakan ghost clip. Ini biasanya solusi ketika kita nggak punya foot controller, atau mungkin performance kita terlalu kompleks, sehingga kita nggak sempat untuk menekan klip, dan mulai live looping pada saat merekam. Untuk menggunakan ghost clip, sebenarnya itu sama kayak yang tadi saya lakukan. Saya akan rekam drum. Di sini, sama seperti tadi. Saya delete dulu. Jadi klipnya ada, tapi kosong. Jadi pada saat saya merekam, saya nggak harus berpikir untuk berhenti merekam, kemudian dia baru mulai looping. Jadi saya tinggal rekam aja. Misalnya, di sini saya akan mainkan roads. Kemudian selanjutnya, saya ingin menambahkan bunyi drum. Kita harus tetap mengaktifkan session record-nya. Masih dalam keadaan merekod, tapi dia sudah mulai live looping. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga bisa mempermudah kita dalam melakukan live performance. Saya Rangga, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax